Maka orang-orang yang sukses, yang barokah hidupnya itu Tidak memilih sebagian ayat dan sebagian ayat Tidak mengimani sebagian ayat dan menolak sebagian ayat Tapi seluruh ayat Al-Quran baik itu sesuai dengan keinginannya Ataupun itu bertolak belakang dengan keinginannya Maka semua kehendaknya disandarkan kepada kehendak Allah yang dituangkan dalam Al-Quran Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kesehatan, kesuksesan, dan kemuliaan Di dunianya mulia, diakhirat ditinggikan derajatnya Maka Al-Quran oleh Allah SWT dikatakan Al-Quran ini peringatan yang terjaga Yang dia itu ditinggikan dan disucikan Tidak akan pernah ada dan tidak mungkin akan pernah ada Tangan-tangan kotor yang bisa merusak kesucian Al-Quran Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih